Bagaimana imbas dari cuaca ekstrim ini? Ya, Anggi dan pemirsa TVRI, sedikitnya 17 negara bagian dari Texas hingga Maine dengan jalur sepanjang 3.200 km ini memperoleh peringatan cuaca musim dingin dari layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat. Peringatan cuaca musim dingin ini meliputi temperatur rendah, salju yang tebal, lalu pohon tumbang dan juga hujan es. Dan sementara di bagian selatan Amerika Serikat, ancaman tornado dan banjir itu menghantui negara bagian Alabama. Sejauh ini di negara bagian New Mexico, salju mencapai ketinggian 3 feet atau sekitar hampir 1 meter. Sementara di Chicago, sekitar 11 inch atau hampir sekitar 30 cm. Nah, menurut nasalju ini yang menumpuk dan juga jalanan yang licin karena es tentu jadi masalah bagi mobilitas warga. Di Texas, contohnya sejumlah kecelakaan beruntung yang melibatkan puluhan mobil terjadi karena jalanan itu terlalu licin. Dan salju bukan jadi satu-satunya masalah yang dikhawatirkan oleh warga, namun juga pemadaman listrik. Situs pemantau pemadaman listrik di Amerika Serikat, yaitu poweroutage.us, memantau pada kamis siang kemarin waktu setempat sekitar 145 ribu rumah di Tennessee mengalami putus listrik. Sementara di Texas, sempat ada sekitar 70 ribu rumah yang mengalami putus listrik. Diprediksikan oleh poweroutage.us ini 300 ribu rumah alami pemadaman listrik dalam badai musim dingin kali ini, Anggi. Ya baik, Virji. Lalu apakah pemerintah negara bagian tersebut siap menghadapi badai salju kali ini? Ya, belajar dari pengalaman musim dingin tahun lalu yang cukup ekstrim juga, sebagian negara bagian ini mulai melakukan beberapa langkah pencegahan ya. Salah satunya yang paling terdampak adalah sektor penerbangan. Dari data pantauan flight aware, sedikitnya 5 ribu penerbangan yang terkoneksi dengan bandara di negara bagian Texas, Kentucky, Missouri, dan Ohio, itu harus dibatalkan. Dan salah satu bandara tersibuk di Amerika Serikat, Dallas-Fort Worth di Texas ini, hanya bisa membuka satu landasan pacu. Bagi Texas, badai kali ini adalah ujian setelah pada musim dingin tahun lalu, pemadaman listrik akibat badai itu memakan sedikitnya 246 korban jiwa. Dan sebagian besar dari korban yang meninggal ini adalah akibat hipotermia dan juga radang dingin. Nah, kebanyakan negara bagian di selatan Amerika yang jarang mengalami badai musim dingin yang ekstrim atau berkelanjutan, ini membuat mereka itu tidak punya peralatan untuk misalnya mengeruk salju, lalu juga peralatan berat seperti musim dingin lainnya itu sangat minim. Sementara di negara bagian Alabama, cuaca ekstrim yang masih diinvestigasi dan diperkirakan sebagai tornado menewaskan satu orang dan tiga orang lainnya luka-luka. Jadi, ini memang sebelumnya badai musim dingin di Amerika Serikat ini juga melandah daerah timur Laut Amerika Serikat seperti New York dan Washington DC pada pertengahan Januari lalu. Dan sedikitnya tiga orang meninggal akibat dari badai atau cuaca ekstrim yang terjadi pada musim dingin tahun ini. Rekan-rekan. Ya, baik informasi terkait badai musim dingin menyapu belasan negara. Bagian laporan langsung dari jurnalis DOE, Virginia Gunawan, melaporkan dari Alexandria, Amerika Serikat. Virginia, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.